Halo subscriber, jumpa lagi dengan channel Mas Koko kali ini kita akan membahas spek mesin ya spek mesin antara Daytona Anima dengan standar Supra ini Supra standar sudah modif dalamannya ya oke langsung saja untuk yang pertama saya mau membahas tentang ukuran piston dan langkahnya oke, untuk Daytona Anima dia ukuran pistonnya 62 mm langkahnya juga 62 mm ketemu CC sekitar 187 ya nah terus untuk yang standar Supra kita ngomongin yang paling standar, standar pabrik ya itu dia langkahnya itu pakai 49,5 ukuran pistonnya 50 mm ya beda jauh ya antara bumi dan langit ya ini 62, ini 50 pistonnya langkahnya ini 49,5, ini 62 antara bumi dan langit gitu ya untuk CC nya standar itu cuma 97 cm3 terus ini udah kita upgrade langkah tetap standar 49,5 ukuran piston pakai yang 55,5 oke lanjut untuk powernya ini bisa mendekati hampir 20 HP lah ya 20 HP bisa Insyaallah ya, kurang lebih kalau ini yang udah modip langkah standar pakai piston 55 bisa jadi bisa enggak powernya di angka sekitar 10 HP atau kebawah kurang lebih ini ya itu perbedaannya ya, sama aja perbedaannya perbedaan powernya antara bumi dan langit oke, seperti itu ya lanjut bagian clap kalau standar supra itu clapnya hanya 21 atau 23 ya lupa saya ya terus ini dia pakai 4 clap 2 in 2 out kalau standar supra ya 1 in 1 out cuma 2 clap ini 4 sama-sama SOHC ya ini juga SOHC ini juga SOHC cuma beda di jumlah clapnya oke selanjutnya untuk ukuran clap ini saya pakai cerpaan ya jadi kalau kita di mesin Daytona itu dia punya ini ya apa ini manual book tapi harus download sendiri intake ukuran clap ukuran clap nah ini nah ini ukuran clapnya itu diameter ini 24 X nya 21 21 ya tapi 2 24 kali 2 kan ya 24 kali 2 dibagi konstan setahap berapa itu udah setara ini sepoknya udah lebih dari ukuran clap 28 lah kalau gitu seperti itu selanjutnya jumpa lagi ya yang kita bahas oke yang utama juga draft gear ya draft gear untuk draft gear kita lihat cerpekan disini ya ini dia pakai spek 18 67 per 18 jadi udah kayak standarnya Honda Wind Honda Wind kan pakai 18 per 67 kalau standar Supra dia pakai 17 per 69 itu ukuran draft gear nya ya oke terus kalau ini enggak ada ini balan depannya enggak ada enggak ada rumah kampas gandanya ini pakai rumah kampas ganda terus selanjutnya untuk kampas kopling nya dia ini punya berapa plat ya nanti kita carikan tidak kita baca spek kemarin ada sih oh ini kampas kopling nya ini wet multi plat plat nya 6 ada 6 ya lebih banyak ya secara power juga lebih besar kalau ini plat nya cuma 4 sedikit nah beda 2 tapi ngaruhnya banyak oke selanjutnya yang utama gigi rahasinya Daytona Animani yang tipe ini tipe FE dia itu pakai 5 speed terus model nya itu 1 2 3 4 5 kayak motorsport ya ini model motorsport ini 4 speed modelnya model motor bebek 1 2 3 4 netral kalau ini netral 1 netral 2 3 4 5 oke oke itu ya perbeda nya oke kita bahas pelan-pelan terus selanjutnya bahas apa lagi ya spek nya ya itu sih spek utamanya seperti itu terus untuk peak power ini dia ini 9000 atau 8500 ya ini juga di angka segitu RPM nya peak power nya kalau peak torsi nya lebih dapet ini ya ini di RPM rendah torsi udah dapet ini selisih sedikit kalau kita demo ya kalau kita bayang-bayangkan kan sudah tau lah kalau yang langkah panjang itu torsi nya pasti lebih besar dan torsi nya didapat di RPM lebih rendah untuk yang langkahnya panjang untuk yang langkah pendek ini 49 ya secara teori ya dia untuk mencapai torsi nya harus di RPM yang agak lebih tinggi dengan yang ini oke seperti itu untuk power kalau ini mungkin sama-sama CC nya di angka 180 dan apa itu pistonnya lebih gede terus sama-sama 4 clap aku rasa ya power ini mungkin bisa lebih diandalkan yang langkah standar kalau langkah standar kalau ini karena langkahnya sudah panjang dia keterbatasan RPM settingnya tidak bisa tinggi-tinggi itu teorinya yang teorinya tapi kalau bawaan limiter standar pabrik CD nya ini kayaknya tidak sampai Rp10.000 karena terkait langkahnya sudah tinggi terus terkait juga piston speed kalau ini juga limiter CD nya tidak tinggi-tinggi juga kenapa standar dia karena emang dari pabrik nya diciptakan untuk efisiensi RPM sedikit aja udah keluar tenaganya gak yang untuk performa RPM tinggi-tinggi seperti itu ya oke terima kasih untuk hari ini kita bahas dalamnya antara Dtona Anima dan standar C-series lain waktu kita bahas apa lagi mungkin ada ide atau saran silahkan cantumkan di kolom komentar buat kawan-kawan Mas Koko oke terima kasih semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kawan-kawan semua di kolom komentar di kolom komentar